Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel peninvasion Channel yang menyuguhkan video cerita bergambar seputar misteri Simak terus video dari kami Cerita ini berawal saat Ria duduk di bangku SMP Pada saat itu mamaknya tidak sempat memasak karena buru-buru pergi keluar kota Sehingga ia harus membeli makanan matang untuk menemakan malam Ria pun mencari warung yang menjual makanan khas suku Batak atau disebut Lapo Di saat itulah ia bertemu dengan seorang anggota TNI Lelaki tegap itu tersenyum ramah padanya Apa kamu orang Batak, Dek? Tanya lelaki itu so akrab Mungkin karena wajah Ria seperti dari suku Batak Sehingga ia menanyakannya Selain itu, ia juga membeli makanan khas Batak Ria hanya menganggungkan kepala dengan acuh Lalu segera bergegas dengan terburu-buru Tidak disangka, di hari minggu saat beribadah di gereja Ria kembali bertemu dengan lelaki tersebut Tampak sosok itu sedang berbicara dengan mamaknya Dan mereka seperti sudah pernah bertemu sebelumnya Ketika melihat kedatangan Ria, si mamak langsung memanggil Ria, ini Sandi Ucap mamaknya memperkenalkan Bagi Ria, nama tersebut tidaklah biasa untuk orang Batak Yang kebanyakan bernama togar, ronggur, sahat, atau yang lain Rupanya Sandi bisa menebak pikiran Ria Dia langsung nyeletuk Kalau nama itu diberi oleh bidan yang membantu proses kelahirannya Hal itu dilakukan sebagai penghargaan yang diberikan mamaknya Karena ia tidak terlahir selama dua hari Jadi bidan itu dianggap sebagai penolong Yang bisa membantu melahirkan dia Aku, Mbak Ria Ria menyebut namanya Cukup lama Sandi memandang wajah polos Ria Si mamak menjelaskan Bahwa Sandi ternyata bertetangga dengan kakek nenek Ria Karena kakek adalah seorang kepala adat di kampung Jadi banyak yang mengenalnya Meski agak canggung Namun Ria coba melatih operan lelaki tegap itu Satu bulan telah berlalu dari perkenalan itu Sekarang Sandi menjadi lebih akrab dan sering datang ke rumah Ria Mamak Ria juga sering membawakan pekal untuknya Jika kembali ke mes Kota tempat tinggal Ria adalah kota Surabaya Sedangkan Sandi berada di Singosari Malang Karena ada pelatihan dan seminar Maka Sandi berada di Surabaya untuk dua minggu ke depan Hal itu pun dipergunakan Sandi untuk lebih dekat dengan keluarga Ria Dan dari situlah awal mula Ria menjadi lebih dekat dengannya Tepat di hari 13 Dimana besok Sandi akan kembali ke Singosari Seperti apa yang dilakukan beberapa hari kemarin Ia berkunjung untuk makan malam di rumah Ria Mamak Ria juga sudah membuat masakan spesial Untuk dibawa ke Singosari Dimana makanan itu bisa awet beberapa hari Asal dipanaskan kembali Kasihan Tidak ada keluarganya di Jawa Ucap Mamak Ria sambil menyiapkan makanan tersebut Setelah acara makan malam Dengan penuh karisma Sandi berbicara pada Mamak Ria Bahwa ia ada rasa pada Ria Dan ingin menjalani hubungan khusus dengannya Si Mamak menyerahkan sepenuhnya pada Ria Toh bisa saling kenal dulu Ria tidak menyangka kalau Sandi berucap seperti itu Memang selama ini Ia sudah mulai menyukai sosok TNI itu Tapi baginya Ini bukanlah waktu yang tepat Untuk menjalani kisah asmara Yang mana Umur Ria baru 15 tahun Dan tidak pernah sekalipun berpacaran Hanya belajar dan belajar Sementara Mamaknya adalah sosok yang sangat ia cintai Dan yang ia punya satu-satunya saat itu Ayahnya meninggal saat Ria berumur 8 bulan Karena kebakaran yang terjadi di bengkel milik ayahnya sendiri Kala itu Sang Ayah pergi membeli peralatan bengkel Termasuk benzin berliter-liter Kebetulan saat itu ada orang yang akan mencervis mobilnya Karena Sang Ayah tidak ada Jadi Mamak menyuruhnya untuk menunggu Om Binsar Paman Ria Saat itu yang baru seminggu dari kampung Dan baru belajar pada ayah Meyakinkan Mamak Bahwa ia bisa membetulkan mobil itu Mamak Ria sudah menolak Tapi Om Binsar ngotot Kalau ia sudah menguasai teknik montir mobil Sayang kalau pelanggan itu pergi Akhirnya Mamak Ria menyerahkan semua pada Om Binsar Beberapa saat setelah Mamak masuk undang menyusui Ria Tiba-tiba terdengar teriakan dari Om Binsar Disusul kemudian dengan teriakan Ayah Ria Mamak Ria yang terkejut segera bangkit untuk memeriksa Namun sebuah ledakan besar membuat si Mamak mengurungkan niat Melihat api yang mulai masuk rumah Segera Mamak keluar sambil berteriak minta tolong Dua minggu kemudian Ayah Ria meninggal dunia di rumah sakit Sedangkan Om Binsar Terselamatkan dengan banyak bekas luka bakar di badannya Harta benda habis tak tersisa Karena rumah serta bengkel itulah Satu-satunya kekayaan milik keluarga Ria Mamak Ria akhirnya kembali ke rumah orang tuanya Pada saat itu Kakek Ria belum diangkat menjadi tetua adat Tapi masih bekerja sebagai guru SD Dengan gaji didalah seberapa Hal itu membuat Mamak Ria bekerja keras Untuk membantu mencukupi kebetulan Dengan terpaksa Si Mamak menjadi penjual kayu bakar Untuk menambah pemasukan Hingga tiba saat ada surat Untuk pembayaran pajak kuburan Ayah Ria Mamaknya segera memberitahu mertuanya Yakni ibu dari Ayah Ria Namun jawaban mereka sungguh keterlaluan Kalau sudah mati Ya mati Mamak Ria tidak akan tahu tentang hal itu Ucapan ketus itulah yang didapat Mamak Ria Pada akhirnya Karena pajak menunggak Mamak juga kesulitan Bahkan tidak mampu untuk membayar Makam Ayah Ria pun diratakan Untuk dijadikan sebuah proyek Dari perjalanan hidup itulah Ria sangat sayang dengan Mamaknya Ia anggap bahwa si Mamak adalah segalanya Perintahnya adalah hal yang tidak akan pernah bisa ditolak Termasuk jika harus menjalin hubungan dengan Sandi Terserah Mamak sajalah Ucap Ria sambil tersenyum Setelah beberapa saat terdiam Terlihat Sandi ikut tersenyum senang Ia pun berjanji akan sabar menunggu Dan jika Ria benar-benar sudah siap Maka ia akan meresmikan hubungan tersebut Satu tahun kemudian Sandi menyematkan cincin pada Ria Melalui bibinya Pada saat itu Sandi tidak bisa hadir Karena sedang melaksanakan pendidikan 3 tahun Sehingga bibinya yang datang Untuk melamar Ria Sebagai perwakilan orang tuanya Mamak Ria yang kala itu Bekerja menjual pakaian bekas di pasar Merasa sangat gembira Ia yakin Kalau masa depan Ria Akan bahagia dengan bersuamikan seorang letnan Namun tanpa terduga Mamak Ria menikah saat ia berada di kelas 2 SMA Padahal si mamak tidak pernah memperkenalkan Ayah dirinya itu padanya Hal itu membuat Ria terpukul saat itu Ia merasa kalau si mamak akan meninggalkannya Dimana cinta mamaknya Pasti akan terbagi Dan dukanya itu sedikit banyak menjadi kenyataan Perhatian si mamak tidak lagi seperti dulu Bahkan Ria merasa rindu pada mamaknya Meski setiap hari masih bertemu Ia rindu pelukan dan cuitan mamaknya Yang tidak didapat setelah menikah Jiwa Ria pun berhontak Ia potong rambut dari sepunggung Menjadi model laki-laki Disusul kemudian Ia pergi dari rumah tanpa memberi kabar Ria memutuskan menginap di rumah temannya Yang bernama Melisa Sudah 3 bulan ini Ia cukup dekat dengan temannya itu Yang mana Lisa juga hidup seorang diri Di rumah besar dan mewah Ternyata selama ini Lisa yang dikenal tajir itu Juga merasa stres dengan kehidupannya Itu terjadi sekitar setahun lalu Semenjak orang tuanya bercerai Baik ayah maupun ibu Sama sekali tidak memperhatikan dirinya Dengan egois Mereka memilih tinggal di rumah lain Dan mencukupi kebutuhan Lisa Hanya dengan harta Karena tidak ada kasih sayang itulah Yang menjadikan Lisa menjadi tidak terkendali Lisa yang kesepian Mengajak Ria menginap di kediamannya Semalam berada di sana Lisa mempunyai rencana Untuk berpesta kecil-kecilan Sehingga ia mengajak Ria Bermalam di vila milik orang tuanya Di kawasan kota batu Melihat kawannya begitu asik dan liar Membuat Ria terpengaruh Mereka makan Berjoget Dan disinilah Ria belajar Merokok untuk yang pertama kali Selain itu Kawan-kawannya juga mengajak Menenggak minuman keras Namun Ria menolak Meski jiwanya sedang goyang Ia masih tahu Batasan-batasan yang harus dilakukan Ia hanya menghisap rokok Sambil melihat kawan-kawannya Asik berjoget dalam pengaruh minuman keras Ketujuh kawannya itu semua adalah perempuan Mereka yang terlahir dari keluarga kaya raya Juga terbiasa merokok Minum dan berpesta Meski terlihat bersukaria Tapi mereka tidak merasakan kebahagiaan Harta bukanlah satu-satunya Yang bisa memberikan kenyamanan Justru dengan harta itulah Mereka bisa terjerumus ke dalam keburukan Mereka menggunakannya ke dalam sesuatu yang keliru Yang membuat mereka merasakan kebahagiaan sesaat Dan kemudian akan menyesal dalam keterpurukan Malam pertama di vila pun terlewati Rencananya Mereka akan berada di sana selama tiga hari Di keesokan pagi Saat Ria masih terlelap Datanglah mamak beserta ayah dirinya Yang juga sandi dengan kulit yang menghitam Ikut serta bersama mereka Untuk pertama kali Ria ditampar oleh mamaknya Ia sangat marah Saat melihat Ria tertidur dengan pakaian yang minim Terlihat pula putung rokok Dan botol minuman keras berserakan Ada apa denganmu Ria Kamu itu sudah kelewatan Ujar mamaknya penuh kemarahan Saat itu pula Ria dibawa pulang Gadis yang beranjak remaja itu Hanya bisa terdiam sambil menunduk Belum lagi mata sandi yang menatap tajam Seakan ada rasa terkejut Bercampur kasihan Rupa-rupanya Sandi dikebari oleh si mamak Saat pergi dari rumah Dari sandi pulalah Keberadaan Ria terlacak Berbeda dengan sandi yang hanya terdiam Si mamak terus menangis Sambil meracot di dalam mobil Sementara sang ayah tiri Dengan sabar berusaha menangkannya Di sisi lain Ria merasa menyesal Toler membuat mamaknya menangis Air mata kesedihan yang tidak pernah disaksikan selama ini Ria merasa sangat bersalah Saat itulah Ia putuskan untuk tidak membuat mamaknya menangis lagi Mungkin menikah adalah pilihan terbaik bagi si mamak Dan sebisa mungkin Ria akan menerima keadaan Setelah kejadian itu Ria berusaha kembali menjadi dirinya yang dulu Sandi meyakinkan Bahwa kasih sayang mamak tidaklah berubah Sebagai ibu Ia tentu tidak akan membiarkan anaknya bersedih Hanya saja masalah waktu Jika ada waktu luang Pasti si mamak akan membagi dengannya Terima kasih bang Kamu telah membuat hatiku lebih tenang Ucap Ria Sebelum sandi beranjak pergi Kekasihnya itu akan kembali melanjutkan pendidikan Yang baru separuh jalan Melihat tinggal aku Ria yang kembali membaik Akhirnya si mamak ikut sang suami tinggal di Jakarta Berjanjilah Ria Berjanjilah Kalau kamu tidak akan mengulangi lagi perbuatan itu Ucap si mamak dengan sedikit khawatiran Ria memelukarat mamaknya sambil mengucap janji Ia tidak ingin mengecewakan untuk yang kedua kali Sejak saat itu Ria tinggal di asrama Sampai selesai masa SMA Mamaknya selalu mengirim uang bulanan Berserah surat tanda kerinduan Walau jumlah uang itu tidak seberapa Namun dengan dibantu sandi Ia masih bisa memenuhi segala kebutuhan Selama itu pula Ria dengan tegas menjauh dari Lisa Juga kawan tajir lain Ia memilih kawan yang bisa membantu memberikan keceriaan Tanpa jalan keburukan Hari-hari Ria mengalir dengan indah Setiap kali datang surat dari mamaknya Ia selalu menitikkan air mata bahagia Meski rindu berat Tapi ungkapan kasih sayang lewat tulisan itu mampu mengobati Begitupun dengan sandi Lelaki calon pendampingnya itu juga sering berkirim surat Ungkapan kerinduan yang mendalam Membuat Ria tenggelam dalam asmara Baginya sandi adalah sosok penyelamat dalam hidup Yang mampu membuat ia selalu tersenyum dalam melangkah Setelah tamat SMA Sandi mengajak Ria menemui orang tuanya Melihat sikap Ria yang tampak sudah dewasa Keduanya menyarankan agar segera melangsungkan pernikahan Bahkan mereka merencanakan acara tersebut dilaksanakan secara adat Namun Ria menolak kesulan itu Ia beralasan masih ingin kuliah hingga menjadi seorang alis sastra Sandi pun mendukung kemauan Ria Yang pada akhirnya ia berhasil meyakinkan ayah dan ibunya Sehingga rencana pernikahan pun diundur Ria merasa bersyukur memiliki calon pendamping Yang mengerti dan memahami dirinya Ria yang masih tinggal di asrama di Surabaya Memutuskan ikut ujian perguruan tinggi negeri Ia tidak memberitahu orang tuanya saat ikut UAMPTN tersebut Yang kemudian diterima di Universitas Erlangga Surabaya Jurusan sastra Kebanggaan tersendiri bagi Ria Ia akan meraih cita-cita yang diimpikan selama ini Namun saat berita bahagia itu disampaikan pada mamaknya Justru si mamak marah besar Merasa kalau Ria sudah sok jago Sudah bisa memutuskan masa depannya sendiri Tanpa persetujuannya Mamak langsung menyuruh Ria untuk membatalkan berkuliah disana Dan menyuruh mengambil jurusan keperawatan Katanya akan layak untuk bersanding dengan Sandi Sudah beruntung Sandi mau menikah denganmu Jadi tugas kamu adalah harus sejajar dengan dia Paling tidak menjadi bidan atau menjadi seorang perawat Ucap si mamak memaksa Ria tidak bisa menolak Ia pun kembali mengikuti ujian Dan kali ini Ia diterima di Universitas Negeri di Surabaya Dengan jurusan keperawatan Ia berharap mampu melewati semua dengan lancar Satu tahun sudah berlalu Ria tidak bisa pulang sesering mungkin ke si Dewarjo Yakni ke rumah tantanya Dimana ia disuruh oleh mamak untuk tinggal disana Saat itu mamak baru saja melahirkan anak kembar Meski tidak bisa mendami dan menengah adik kembarnya Namun Ria ikut senang mendengar kabar bahagia itu Malam ini Sengaja Ria pulang terlebih dulu Mesti acara muda mudi Kristen di gereja belum usai Ada kegiatan khusus yang harus ia kerjakan bersama Ineke Teman sekampusnya Tidak usahlah bang Kamu lanjutkan saja acaranya Ucap Ria saat Sandi akan mengantar kembali ke asrama Dengan naik ojek ia pun meninggalkan gereja Membiarkan Sandi menatap kepergiannya dengan penuh ladetanya Saat mendekati jam 11 malam Terdengar telepon asrama berdering Beberapa saat kemudian Ria dipanggil oleh Bia Asrama Karena ada telepon penting untuknya Ternyata suara di seberang adalah milik Sandi Kekasihnya itu telah berhasil mengelabui Bia Asrama Demi berbicara dengan dia Karena asrama putri itu Tidak pernah mengizinkan Bia manapun menelpon Kecuali ada hal yang mendesak Ada apa Sandi? Tanya Ria Setelah Bia Asrama meninggalkan gereja telepon untuknya Sandi memberitahu Kalau malam itu ia meminta izin hendak mengantarkan seorang teman perempuan Gadis yang bernama Ulfi itu Kemalaman setelah acara muda mudi Kristen di gereja Dan ini adalah yang ketiga kali Sandi selalu mengantarkan Ria menghargai kejujuran Sandi akan hal itu Tapi ia juga tidak mau jika sampai terjadi hal yang tidak diinginkan Pikiran kotor itu pun muncul seketika Yang membuat firasat Ria merasa tidak baik Ada rasa cemburu yang ia rasakan Dengan setengah marah Ia pun menyuruh Sandi agar tidak mengantar Ulfi Disuruhnya Sandi membantu mencarikan becak Ojek atau transportasi lain saja Di seberang sana Sandi masih mencoba meyakinkan Ria Bahwa tidak ada transportasi di malam itu Ia juga meyakinkan Kalau hubungan di antara mereka nyelah sebatas teman Tidak lebih Jadi jangan sampai Ria berpikir macam-macam Terserah kamu sajalah Bang Ucap Ria Disusul menutup gagang telepon Meski ada rasa was-was Namun Ria meyakinkan diri Jika apa yang diucapkan Sandi adalah sebuah kejujuran Tidak ada hubungan apapun antara dia dengan Ulfi Gadis yang lebih cantik Dan berasal dari keluarga lebih kaya darinya Bisa saja Sandi berbalik hati Karena Ulfi masih sendiri kala itu Rencana pernikahan pun mulai dilakukan meskir Ria masih berkuliah Pada akhirnya persiapan pernikahan dilaksanakan Setelah hari dan tanggal ditentukan Undangan langsung disetak Termasuk seragam dinas sebagai istri abdi negara pun sudah jadi Segala persiapan hampir 50% sudah terlaksana Hingga suatu hari Sandi mengajar Ria untuk mengikuti acara tutup tahun berkumpulan pemuda Acara tersebut dilaksanakan di Bromo selama satu malam Maaf Bang Aku tidak bisa ikut Aku harus praktek di rumah sakit nanti malam Ucap Ria Sebenarnya ia juga ingin melarang Sandi untuk ikut Ia berpikir pasti ada saja yang melanggar peraturan Untuk minum minuman beralkohol Bisa juga mereka melakukan pergaulan bebas dengan pasangan yang dibawa Namun setelah dipikir ulang Sandi pasti ingin merayakan masa lajang dengan semua temannya Sehingga Ria pun pasrah Ia berharap semoga tidak ada hal-hal negatif yang terjadi Yang akan mengganggu pernikahan yang sudah terencana Berangkatlah Sandi seorang diri Ia tetap pergi Meski tanpa calon istrinya Ternyata Ria telah salah menilai Empat hari kemudian Sandi menemunya di kafe samping asrama Dan secara mengejutkan Sandi mengaku Bahwa akibat terpengaruh minuman keras Secara tidak sadar Ia telah melakukan hubungan suami istri dengan Ulfi Ia merasa dihantui rasa bersalah Hingga mengakui perbuatannya Berharap Ria Mau memaafkan dan tetap menerima sebagai suami Mendengar penuturan tersebut Sontak membuat hatinya hancur Sama sekali ia tidak menduga jika Ulfi datang di malam itu Atau mungkin memang Sandi sengaja mengajak perempuan cantik itu Ria tidak bisa rapapun Hatinya yang sakit Membuat perasaannya menjadi hampa Dengan air mata yang menetes Ia pun meninggalkan Sandi Berjalan Menuju asrama dengan langkah gunta sedikit menyeret Panggilan dari Sandi yang tidak berani masukkan aturan asrama Tidak digubrisnya Begitu juga dengan panggilan dari teman-teman dan penghuni lain Ria terus berjalan seperti tanpa nyawa Sesampai di kamar Ia menangis ditumpukan bantal Aku butuh sendiri Ucapnya Saat beberapa kawan mendekat untuk menghibur Penyesalan yang sangat dalam masih ia rasakan Seandainya ia tahu Ulfi berada di sana malam itu Ia pasti melarang Sandi untuk pergi Tapi semua sudah terjadi Ia harus bisa melupakan semua Dan menjalin hubungan kembali dengan Sandi Lelaki yang selama ini banyak membantu Saat dalam keterburukan Sekuat tenaga Ria mencoba tegar Ia harus berpikir tentang pernikahan yang sebentar lagi akan berlangsung Apa yang terjadi telah Ria ceritakan pada keluarganya melalui telepon Petang itu Ia pun pulang ke rumah tantennya Yang di sana sudah ada mama bersama adik kembarnya di gindungan tante Sedangkan ayah angkatnya tidak ikut Karena ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan Ria langsung mendekat perat mama Mak apa yang harus aku lakukan Aku belum bisa memaafkan bang Sandi Ucap Ria terisak Si mama tidak berucap sepatah kata pun Mungkin ia tidak percaya jika Sandi melakukan dosa itu Setelah memberi sedikit masukan Akhirnya mereka semua pasrahkan keputusan yang diambil Ria Mereka yakin jika Ria akan berpikir jernih Sehingga membuat langkah terbaik Tentu demi kebaikan semua Dan demi masat banyak Setelah beberapa saat terdiam mendengar pendapat keluarganya Termasuk mama Ria pun angkat bicara Ia akan tetap melangsungkan pernikahan dengan Sandi Dikarenakan takut membuat malu keluarga besar Selain itu Biaya yang dikeluarkan Sandi untuknya juga tidak sedikit Ia merasa berhutang banyak pada Sandi Aku tetap akan menikah dengannya Tapi dengan syarat Perempuan itu tidak hamil Karena aku tahu Bagaimana rasanya hidup tanpa ayah Ucap Ria agak berat Dan itulah keputusan yang sudah diambil Meski perasaannya hancur Tapi Ria tetap berkorban demi nama baik keluarga besar Sementara itu Tanpa sepengetahuannya Sandi ternyata menemui kakek nenek Ria di kampung Sebagai tetua adat Tentu membuat keluarga Sandi segan dan menaruh hormat Dalam pertemuan itu Sandi minta maaf Karena telah melakukan perbuatan yang menyakiti Ria Ia pun minta agar kakek dan nenek mau memujuk Ria Supaya pernikahan akan segera berlangsung Dan berjalan tanpa halangan Sebenarnya Si nenek marah besar mendengar pengakuan Sandi Tapi si kakek yang bersikap bijak Mampu menenangkan Semua menyangkut masa depan Ria Dan menyangkut kepentingan keluarga besar Kakek pun menyuruh Sandi pulang Dan berkata kalau semua akan baik-baik saja Menurut si kakek Ria pasti mengambil keputusan yang tepat Jadi tidak perlu ada yang dikhawatirkan Tiga minggu kemudian Persiapan pernikahan sudah mencapai 80% terlengkapi Tapi di saat itu pula Gangguan kembali datang Secara tiba-tiba Ulvi datang menemui keluarga Ria bersama ayah ibunya Ia minta keluarga Ria berbelas kasihan Agar membatalkan pernikahan Karena Ulvi sudah hamil dua minggu Bapak petir di siang hari Seketika Ria lemas hingga tidak sadarkan diri Entah apa yang terjadi selanjutnya Ria tidak lagi tahu Saat tersadar kakek dan neneknya yang baru tiba sudah mendampingi Sedangkan mama dan keluarga lain berada di ruang tamu Ria langsung menangis begitu teringat kedatangan Ulvi Aku tidak mau menikah Selama ini si nenek dikenal Sebagai keturunan orang berilmu Semasa hidup Ibu dari nenek Ria adalah seorang dukun Yang menganut kepercayaan animisme Beliau mampu mengobati berbagai macam penyakit santet Juga mampu berkomunikasi dengan makhluk gaib Eyang buyut Ria tersebut meninggal di usia lebih dari 100 tahun Dan diyakini oleh warga sekitar Kalau ilmunya diwarisi oleh nenek Ria Tapi selama ini Nenek Ria hanya mau membantu orang yang benar-benar membutuhkan Jadi Tidak semua tamu yang datang dilayani Sehingga orang-orang merasa enggan jika minta bantuan si nenek Keputusan berat pun diambil Ria Sesuai syarat yang dijanjikan Ia harus membatalkan pernikahan Yang akan dilaksanakan dua minggu ke depan Dan merelakan santitu bersama Ulvi Semua barang pemberian Sandi pun dikembalikan melalui tantenya Ria juga memutus semua komunikasi dari Sandi maupun keluarganya Pertemuan terakhir dengan Sandi adalah sebuah duka luar biasa bagi Ria Sosok yang sudah membantu dalam hal keuangan Termasuk saat ia dalam keterburukan Harus pergi dalam kehidupannya Ria harus mampu merupakan semua kenangan terindah yang mereka lewati Sandi sendiri merasa menyesal karena telah hilaf Ia tidak ingin semua yang telah diberikan dibahas dan dikembalikan Karena baginya mengenal dan bersama Maria adalah bagian hidup terindah Aku sangat berharap Tuhan mempertemukan kita kelak di lain alam Ucap Sandi dengan menentikan armata Itulah malam terakhir mereka berbisa setelah sekian tahun bersama Bagaimanapun, kehendak Tuhan adalah yang terbaik bagi mereka Maria lulus kuliah di tahun 2001 Yang kemudian diterima sebagai PNS di kota Yogyakarta Sengaja ia memilih kota yang jauh Agar bisa melupakan semua kenangan bersama Sandi Ia bersama keluarga juga datang di acara pernikahan Sandi kala itu Namun sampai saat ini Diketahui kalau Ulfi tidak pernah hamil Ternyata kejadian waktu itu hanya alasan Ulfi saja Perempuan yang tergila-gila dengan Sandi itu Membuat Sandi warah demi lelaki pujaan Dan impiannya tercapai meski harus menyakiti pihak lain Walaupun tahu keburukan Ulfi Namun Ria sudah merenakan semua Ia yakin akan menemukan kebahagiaan yang sudah Tuhan rencanakan Di usia pernikahan 5 tahun Sandi mengangkat anak dari pantai asuhan Namun anak angkatnya meninggal dunia tanpa sebab jelas Kejadian serupa juga menimpa pada anak angkat kedua mereka Mungkin itulah yang dimaksud si nenek Bahwa akan ada karma yang terjadi Tapi bukan itu yang diinginkan Ria Bagaimanapun ia ingin Sandi merasakan kebahagiaan Karena selama ini ia telah banyak berutan budi pada lelaki itu Tidak Ria Orang yang telah menyakitimu Harus menerima akibatnya Ucap nenek saat Ria datang berkunjung Kedatangan Ria itu memang disuruh oleh si nenek Karena dari penglihatan mata batin Ada sesuatu hal yang mengganggu cucunya Menurut si nenek Ulfi telah berbuat kotor padanya Sehingga berdampak pada urusan percintaan ke depan Si nenek bercerita kalau Ulfi melakukan itu setelah Sandi berubah sikap Begitu tahu kalau dibohongi Sandi terus membandingkannya dengan Ria Bahkan Sandi juga pernah tidak pulang dan mengancam akan mencari Ria Dari ketidakbahagiaan itulah yang membuat Ulfi gelap mata Ia yakin bahwa apa yang terjadi adalah ulah dari Ria Terutama tentang dirinya yang tidak pernah bisa hamil Juga tentang kematian anak-anak angkatnya Dari berburuk sangka itu Ulfi pun berniat membuat hal yang serupa pada Maria Ia ingin agar Maria juga tidak pernah merasakan kebahagiaan seperti yang ia alami Malam itu Si nenek memandikan Ria di sebuah sendang Dimana sendang tersebut dekat dengan mata air yang mengalir Ritual tersebut dilakukan agar Ria terlepas dari nasib buruk dan terhindar dari ancaman gaib yang dikirim Ulfi Di sana si nenek sudah menyiapkan anggir Yang ini semacam jeruk purut dengan kulit berbenjol-benjol Juga sebuah pisau yang masih baru Karena memang pisau baru harus yang dipergunakan Tidak boleh pisau lama atau bekas Setelah anggir dibelah dan airnya diperas di sendang Ria pun masuk dengan menggunakan sawo Yakni sejenis kain yang bergambar motif batik Yang biasa dipakai sebagai bawaan kaum wanita Kemudian ia menuju mata air Begitu sampai ia menekuk lutut dan menaruh tangan di dadanya Di saat melakukan itu Yang terbayang adalah wajah mamaknya dan sosok sang kuasa Setelah beberapa saat Ria diberi anggir kedua oleh si nenek Disuruh mengoles dari bagian ujung kepala Ke bagian bawah mata kaki Setelah itu Ria mengiris bagian tengah dengan memutar Lalu diperas anggir tersebut ke air di hadapannya Setelah itu Ria mengambil air tersebut dengan mencakup Lalu meminumnya Tenggelamkanlah dirimu sebanyak tujuh kali Ucap si nenek Saat Ria melakukan perintah neneknya Terlihat si nenek membakar dupa sambil kematkan Membaca mantra Dan prosesi ritual itu pun selesai Yang jelas Ria merasa lebih baik setelah ritual itu dilakukan Kakek neneknya juga yakin Bahwa ia akan mendapatkan laki-laki yang lebih baik dari Sandi 6 bulan berlalu Tepat di 2 bulan dari kematian kakeknya Hari ini neneknya yang meninggal dunia Seusia prosesi pemakaman Ria duduk di teras rumah sambil merenung Ia selalu ingat dengan ucapan si nenek tentang Ulfi yang menyala hidupnya Pada kenyataan Sampai sekarang ia belum mendapatkan sosok Ria yang serius Di usia yang sudah matang tentu hal itu sangat mengganggu batinya Ia berharap doa si nenek segera terkabul Yakni mendapat sosok pendamping yang membuat bahagia Apa yang kamu pikirkan Ria Ucapan si mama membuat Ria terkesiap Si mama yang duduk di sebelahnya Tampak masih terpukul saat kepergian nenek Kemudian mama menceritakan tentang satu rahasia pada Ria Yang mana cerita tersebut menyangkut masalah lalu Ria Dan menyangkut pula dengan neneknya Di malam hari tepat setelah Ria pengisen karena kedatangan Ulfi kala itu Neneknya merasa sangat marah Si nenek kemudian memberikan dua pilihan pada mama Ria Yaitu uang atau bunga Jika mama memilih uang Maka sandi dan keturunannya tetap mendapatkan kekayaan dengan wajar Namun tidak memperoleh keturunan laki-laki Bisa juga tidak mempunyai keturunan sama sekali Jika memutuskan mengangkat anak Maka akan selalu meninggal dunia Sedangkan jika memilih bunga Maka sandi dan keturunannya tidak akan bisa kaya Namun keturunannya akan beranak pina Akan lahir generasi penulis seperti sewajarnya Karena disuruh memilih Mama yang kala itu juga dipenuhi kesedihan dan amarah Akhirnya memilih uang Dan mungkin itulah yang menyebabkan kehidupan sandi penuh penderitaan Meski berlimpah harta Siapapun yang membuat sakit hati nenekmu Maka hidupnya tidak akan bahagia Dan sampai nenek kamu meninggal dunia Beliau belum bisa memaafkan keluarga sandi Tutur mama Ria mengenang hari-hari terakhir ibundanya Semua sudah terjadi Ria tidak dapat berbuat apa-apa untuk mengembalikan kebahagiaan sandi Ia merasa berdosa atas apa yang telah terjadi Tapi bagaimanapun juga Kehidupan akan terus berlanjut Di usia yang semakin matang Ria belum juga mendapatkan jodoh sesuai ucapan kakek neneknya Meski begitu Ia selalu tenang dalam menjalani aktivitas sehari-hari Ia tidak ingin terbebani dengan masalah tersebut Sekarang Ria menjejil sebuah rumah di perumahan dekat tempat ia bekerja Ia juga membuka praktek Yang hasilnya lumayan untuk membayar cicilan rumah Setiap kali mengingat sandi Ia selalu dihantui perasaan berdosa Banyak sekali kebaikan sandi yang membuatnya berhutang budi Namun di sisi lain Dia merasakan sakit hati atas perbuatan sandi Lelaki itu telah mengkhianati kesetiaan yang ia jaga Dan ternyata Maria tidak menduga Bahwa selama ini sandi masih sangat perhatian padanya Bahkan dengan menyamar Sandi ikut melayat saat kematian kakek maupun nenek Ria Mungkin sekarang sandi menunggu waktu yang tepat untuk menemukan kebahagiaan yang dinanti Yakni mencerahkan Ulfi Dan mengharap Ria kembali menerimanya sebagai pendamping Hanya waktu yang akan menjawab kisah hidup Maria Oke terima kasih Semoga kawan-kawan terhibur Dan untuk ke depan Semoga channel ini bisa lebih baik lagi Akhirul kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih